Halo guys pada video ini saya akan membagikan cara mengetahui nomor polisi kendaraan bermotor asli atau palsu untuk mengecek nomor polisi kendaraan bermotor kalian bisa menggunakan aplikasi cektor silahkan download di Playstore Oke sebagai contoh saya ingin mengecek nomor polisi kendaraan yang ini B234KIL kita buka aplikasi cektornya kemudian masukkan nomor polisinya disini tadi B234KIL lalu klik OK pilih daerah Jakarta Nah kita tunggu nah ini detail nomor polisinya datanya sudah muncul jatuh tempo pacar kendaraan 15 November 2016 merek kendaraan sekian-sekian nomor polisi B234KIL biaya jasara harja 143.000 wilayah Jakarta tipe kendaraan sekian-sekian harga jual kendaraan 600 juta jatuh tempo STNK 15 November 2016 pajak kendaraan bermotor 12 juta jenis kendaraan Jeep lengkap semua datanya ya Oke saya akan coba cek nomor polisi kendaraan yang lain yang ini B3201SPV Oke kita kembali masuk ke aplikasi cektor kita masukkan nomor polisinya disini tadi B3201SPV klik enter pilih daerah Jakarta kita tunggu Nah oke untuk datanya sudah muncul disini lengkap ya semuanya jatuh tempo pajak kendaraan 27 November 2018 nomor polisi sekian-sekian tipe kendaraan SPD sepeda motor jatuh tempo STNK 27 November 2019 Oke guys itu dia tadi cara mengecek nomor polisi kendaraan bermotor sekian semoga bermanfaat thank you for watching bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih